Anda kembali menyaksikan berita satu siang. Pemerintah Jawa Barat menetapkan KLB Ciki Ngebul beberapa anak di sejumlah wilayah juga terdampak akibat makanan Ciki ini. Ciki Ngebul jadi salah satu jajanan yang digemari sebagian besar anak. Jenis jajanan murah dan menarik ini telah dijajankan pada sudah sejak lama. Namun akhir-akhir ini laporan keracunan dan masalah kesehatan lainnya setelah konsumsi Ciki Ngebul berdatangan. Korban dari kecelakaan makanan Ciki Ngebul kebanyakan adalah anak-anak. Keluhan yang dialami anak-anak mulai dari luka bakar, keracunan masal hingga perasaan tidak nyaman pada perut setelah makan. Saat dikonsumsi Ciki Ngebul tidak hanya memberikan rasa dingin tetapi juga ada sensasi di mulut setelah mengeluarkan asap. Asap pada makanan berasal dari nitrogen cair atau liquid nitrogen. Cairan ini tidak berwarna dan tidak berbau sehingga tidak mengubah rasa jika digunakan untuk makanan. Badan POM mengubahkan pedoman, pedoman mitigasi resiko nitrogen cair pada tangan perlahan. Sudah ada pedoman ya. Jadi pedoman itu berisi bagaimana nitrogen cair yang betul. Jadi harus nitrogen cair yang betul itu tentu dia harus sesuai standar. Standarnya apa? Standarnya tentu harus food grade. Lalu disimpannya dengan suhu penyimpanannya itu harus berdiri dalam tabung yang baik. Berdiri suhunya 50-52 derajat. Kemudian itu dari...